Oh, oke. Oh, gitu. Jadi... Eh... Ini Lemon. Sudah hadir dan ini... Bravo kah? Oh iya, Wira. Sampingnya mirip gua ya, Man. Jauh banget. Ini siapa ya? Eh, Pak Produser ini siapa? Ini ada orang lepas nih, masuk nih. Eh, salang ini salah orang kali ya? Aduh, ini salah, nggak salah, salah. Oh, itu katanya. Nggak, nggak, nggak mungkin. Oh, iya, iya, iya. Itu salah orang. Ini mirip Uldil ya? Nah, ini juga mirip salah satu pro player Terigo yang kita nggak tahu ya. Mirip Uldil juga. Nah, ini mirip yang baru bangun nih. Oh, ini dia pro player kita, yang mantan pro player kita ya. Watch this, Echo Ju. Ini yang tadi ya, Ned. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak buat semua. Benar. Nah, ini yang mirip gua. Jauh banget. Nah, Godipah. Granger di Aman yang kira-kira buat siapa Godipah? Dari tim Emperor. Nggak ada sih. Kayaknya itu karena meta aja. Granger dipakai terus. Makanya di band. Eh, gini, menurut gua Diva, kalo Echo Ju, namanya jadi Echo KT. Kesel banget gua bacanya. Salah, Ned. Gua juga tadi udah nahan. Gua udah nahan banget tuh. Kalo Echo KT, pake Granger menurut lu, skillnya bagus atau biasanya? Jelas bagus sih. Oh, jelas bagus. Nah, oke. Itu Echo KT. Tapi gua pengen nanya. Kalo Echo KT masuk ke Pro Scene. Nah, gantian. Lu bilang bagus dong. Jago MVP One. Echo KT balik lagi ke Pro Scene. Gimana menurut lu? Apakah skillnya masih mumpuni atau enggak? Bakalan. Bakalan jago banget. Bakalan jago banget. Kenapa emang? Soalnya. Soalnya kenapa? Nge-stream. Kan, nge-stream kan. Mas Eko tetep jago. Kelihatan lah jagonya gitu. Susah emang nge-stream sambil jago kayak gitu. Susah. Soalnya bacain komen kan. Ada komen. Gila. Ini hanes review deh baru nih. Hanes review. Nah ini gua mau nanya ke Godipa sebenernya. Silahkan Ned. Kasih paham. Kenapa Polpa atau Popol Kupa tuh sering banget dipake? Realitas? Popol gua gatau ya. Soalnya gua ngering 5 kali solo. Ketemu Popol kalah sih. Emang itu hero. Itu hero. Lu yang kalah, lu musuhnya yang kalah. Gua kalah. Sekalian curhat. Terus, terus, terus. Udah gak mau liat Popol nih sebenernya. Udah ketekin. Kenapa Popol? Gak mau bisa liat situ Popol di hero. Udah gak tau udah. Enggak, kenapa Popol itu squad itu. Kenapa? Apa yang squad lo? Soalnya. Dia punya peliharaan itu dia. Oh. Ornit punya. Iya, gua punya. Kalo udah gua punya OG, Dexter. Coba liat. Dexter. Tuh. Tapi tetep aja gak bikin menang. Iya. Apa karena ininya? Trapnya? 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 Trapnya stunnya banyak. Kan dia pasti bikin item pro level 3 yang nyetun tuh. Iya. Awe. 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 Aumas. Aumas. Terus bisa menang. Aumas. Lah Riko ketawa sih Riko. Aumas. 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 Gitu. Coba, coba. Aumas. Ngomongnya kita. Aumas. Gak bisa. Gak bisa apa? Dia nyesel menerima tawaran jadi analis. Gua yakin banget. Lo tau gak betapa beratnya orang di tengah kita? Lumayan. Ayo. Terus-terus gimana? Ayo. Kenapa lo diem? Gua liat kayak Parsa lagi. Visa pake Parsa ya? Oh, hero andelannya. Tapi gua tetep dukung tim kiri sih tim gua nih. Soalnya ada mat kan, ada bravo. Nah, kenapa lo bilangnya ada mat ada bravo? Iya. Mantan tim kan, mantan tim. Apa? Mat bravo kan sama-sama BTR dulu. Oh. Misterinya udah ada. Cita lama bersama kembali. Cita lama bersama kembali. Tapi kadang-kadang gak boleh bro. Kalo udah punya pacar yang baru. Itu tidak boleh mikirin yang lama bro. Tidak boleh. Nanti baku hantam repot. Mungkin nyentuh-nyentuh dengkul gak boleh. Iya. Iya jangan. Nen juga ini mojak tolong. Kalo udah yang lama tinggalin aja. Iya bener. Bener, bener. Amat. Amat. Ini nyambungnya kesitu mulu ya anda ya. Oke lanjut bukan. Oke ada. Kenapa fail di band? Apakah itu respect terhadap Udil? Kalo fail bisa jadi respect terhadap Udil. Sejadi. Sejadi. Itu kan pegangannya Udil kan fail. Pegangannya Udil. Ini menurut lo kan freestyle harusnya dia pake apa? Harusnya. Atau lo pengen liat emperor pake apa? Pengen liat dia pake. Tidak ada sih kayaknya pake popol sih dia. Bisa dia pake popol nih. Pake popol. Orang tuh bakal jawab tuh hero favoritnya gitu ya. Gashen kayak apa. Ternyata lo pengen liat dia pake popol. Mungkin dia bakal bilang Gashen. Iya. Popol sih kayaknya. Nah emang sih Jo bisa pake popol. Gak berarti ya udahlah kredibilitas dari seorang kang freestyle tuh agak. Sangat menurun ya. Sangat diragukan. Sangat diragukan ya. Agak sedikit sulit. Padahal kapten anda sendiri. Tapi iya. Kalo bisa liat bukanya guys ya. Kalo bisa liat bukanya kalian ya. Ya ampun. Tapi dari sisi kanan ini gue gak tau kenapa. Gue benci banget sama Jauhet. Benci banget sama Jauhet. Itu Yauda Ia tuh siapa? Bentar. Yauda Ia. Ini kan Ken, Friza. Dwiwoi. 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 Dwiwoi ya. Dwiwoi ya. Junglernya pasti Jauhet. Pasti Jauhet. Pasti Jauhet. Dan bahkan kalo bisa kita liat nih pro player-nya ada satu, tiga juga ya. Tiga. Kalo Lemon. Oh Sightel. Lemon Sight. Gue pengen liat Lemon Goodiever sebenarnya. Kemarin gue liat dia pake Goodiever ngeri juga. Aneh ya. Kok di tangan gue gak ngeri? Di tangan Lemon ngeri. Di tangan lo mah jangankan ngeri. Bola-bolanya gak keluar. Gak kena stun tuh. Gaudiva pernah ketemu Lemon gak? Gaudiva? Iya. Pernah player? Pernah. Pernah men? Pernah. Pernah? Pernah. Maksudnya ada sesuatu yang menurut lo beda? Apa sih? Yang Lemon tuh buat spesial banget. Buff Nama sih. Nama Lemon. Jadi makanya kalo. Bener sih. Kalo gue kalo ketemu Lemon misalnya dia pake lapu-lapu. Gue gak bakal ngomong Lemon commit. Gue pasti ngomongnya lapu-lapunya commit. Supaya gak kebuff Nama. Oh. Oke. Tunggu. Buff Nama itu. Ngefeknya ke lo dong apa? Ngefek. Kayaknya ke semua player ML rata-rata. Maksudnya kayak. Ya buff namanya tuh udah ada Lemon gitu. Bener sih. Nama Demek. Wajar sih ketika gue juga main rank. Public-public tuh gak nyebut nama. Gue Kornet gitu. Karena Oji. Oji ketengah Oji. Biar berani ya. Biar berani. Jadi gini. Kalo gue main sama Kornet. Jangan sebut Kornet ketengah. Bahaya. Janko. Tapi kalo aduku. Oji ketengah ATM. ATM. ATM berjalan. Iya duit buat kita. Oji, oji, oji ketengah. Aku langsung seneng semua. Dan Eko menggunakan hero favoritnya Lancer. Lancer Lan. Sedangkan Sans menggunakan salah satu hero yang mengerikannya. Hei Eko KT. Aku melihat video di 515. Anda save face berkali-kali. Dan masuk di konten anda. Tapi aku tau. Itu save face berkali-kali. Karena publiknya. Ngasih. Ngasih. Kata saya nonton saat itu. Kalo gini. Aura Godiva. Dari draft. Dari draft. Lebih memilih mana? Yang ada Popole lah. Yang ada Popole pasti. Karena Godiva sudah kalah berkali-kali mengkoren. Popole. Jadi Popole akan membawa kemenangan. Dan juga ini adalah tim dari Godiva sendiri. Nah iya. Harna itu juga. Harna itu juga. Tapi kalo misalnya Popole kalah berarti memecahkan. Teori dari seorang Godiva. Teori Godiva dulu. Iya. Ada teori-teori nya kalo Godiva ngomong. Teori cow dulu ga sih guys? Teori relog dulu ga sih? Ini teori nya. Oke. Ada satu kata buat tim lo. Menangin. 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 Alright. Itu dia. Satu kata dari Godiva ini dia. Masuk langsung ke line of the line. Pertarungan antara tim Cup Freestyle. Melawan tim dari Captain Lemo Daru. Dan tentunya masih dipadu oleh Garnet Lemas. Ahoi. Garnet dan juga Garnet Lemas. Garnet dan juga Garnet Lemas. Di fiturin dengan aura Lord Godiva yang terhormat. Wih di. Lord Aura Godiva. Oke ternyata di arah Midland. Eko KT. Keliri Midland cukup cepat dan bahkan. Dikawal oleh seorang Jonathan Liadi. Menggunakan Kagura penggornet. Jadi begini rasanya jadi caster dan analis Godiva. Bisa ngeliat semuanya gitu ya. Iya. Dia terkesima banget kayaknya Ji soalnya. Ga pernah duduk disini ya. Kita ngeliat kelakuan-kelakuan lo. Makanya lo tanya kenapa Montek-Montek kita ketawain. Bener. Nah itu suka ngeliat tuh disini nih. Tuh nih Frieza nih ya tuh. Boleh liatkan Kang Freestyle yang belum level 2. Baru level 2. Dan Lemo Naru ternyata memakai tank acai. Ranger Brunje. Dan bahkan diberikan sampingnya untuk seorang Ken. Dan Bung Connett. Kali ini head to head antara Jonathan Liadi. Kapten dari Emperor. Sangat berat melawan seorang Frieza. Wow bener banget. Ini support yang bisa dibilang. Cukup mengerikan juga ga sih? Udiva beri Frieza. Jago dia. Jago dia. Oke. But meanwhile di arah bottom lane-nya. Bravo yang justru digengking. Walaupun sudah mencoba tanggungi lebih force blood. Didapatkan oleh Brandon Ken. Ternyata inisiasi dari Lemo Naru. Salah satu voice comment-nya membuat semua bermain Tim Lemo menuju kara bottom lane. Dan bahkan mendapatkan poin pertama dari Tim Lemo. Yes dan ini dia Eko KT. Langsung mendapatkan satu orang akai Lemo Naru. Walaupun punya buff nama tapi tampaknya tidak berpengaruh ke Eko KT. Eko KT sang mantan MVP dari M1. Kita langsung membuktikan kalau dia adalah mantan rivalnya. Dan masih kembali ke lane of dawn sampai saat ini. Yes walaupun Lemo Naru tidak memakai role andalannya Sight atau Support Mage. Melainkan memakai Aka ya. Ini gua menunggu sih sebenernya. Lemo Naru kerasukan diam. Oke tapi lihat di arah top lane sana. Mencoba mendapatkan satu poin. Tambah anak saat akan fleek. Dan langsung saja hilang jawetnya. Meanwhile di arah top lane Lionel Sense. Berhasil mendapatkan satu buat turtle. Yes diturkarkan oleh turtle. Dari seorang Dewey Woy yang harus hilang di arah top lane-nya. Ini cukup worth it harusnya. Dapetin satu turtle. Dan Lionel Sense ya. Bener-bener dibiarkan untuk farming. Farming dan farming. Sedangkan Eko KT. Apakah ya mencari pundi-pundi gold itu dari poin kill ya. Iya bener banget. Tapi kalau untuk kali ini Eko KT harusnya sadar. Lancelot di early memang sekuat itu. Tapi kenapa emblemnya pakai emblem. Bener. Eko KT. Menurut Bapak Godipa itu sengaja atau nggak sengaja? Sengaja itu. Dia pede kill banyak. Kayaknya killnya bisa dua puluhan. Bisa dua puluhan iya sih. Tapi ini early-nya lumayan sih kill dua. Pakai bounty hunter. Oke berarti dia ini amanin early. Dan di late game-nya dia kasih ke Matt Bravo. Dan Kagura-nya. Tapi Kagura-nya akan bisa menggendong Godipa. Iya. Itu Kapten mau gimana? Bisa lah. Bisa lah agak sedikit beratnya. Tampaknya walai. Aduh buka Ornette itu jujur banget mukanya tadi ya. Mohon maaf. Oh Eko Daru! Kerapukan Liam di sana. Urikan Dance. Dan bahkan Eko KT sekarang masih bisa pocet arah belakang. Tapi langsung diabarkan begitu saja oleh Bravo-nya. Dan bisa satu poin kill dari Kennya masih bisa mundur. Berkara belakang. Lemon Daru. Liam Daru. Bisa lah dulu bos. Tim dari Kangnam Ristyle di freestyle. Malin The Bug and Hearts. Menyelangkan satu poin tambahan kali ini. Disini tim Lemon. Benar-benar bermainan luar biasa. Tapi sayang sekali mungkau net. Eko KT masih pancernya lihai. Masih fast hang. Masih gesit banget. Walaupun bangun tidurnya jam 12.30. Kalau dibangunin tadi ya. Terima kasih banyak Kak Tiora ya. Kalau gak dibangunin gak jadi worry. Tapi langsung ada Ristyle dulu bos. Dan ternyata. Liga berdengar baik. Alvinas di kera belakang. Langsung aja satu poin dinamankan. Kangkutnya harus hilang. Minwa di sana. Bravo. Seorang diri. Walau pun udah ngedep dulu bos. Harus hilang bungkornet. Oh oh. Dua poin kill. Dengan sangat amat cepat. Dilakukan di arah mid lane-nya. Dampaknya disini lagi-lagi. Eko KT. Yang tidak ada yang ngeliat. Dari pesta basic cushion dia. Nyasar ke arah kanan bawah. Walai. Gak berhasil tersunat. Lemon Daru. Coba dapetkan. Masih ada beli ke depan sana. Eko KT. Wishtuwir Tomas. Ya ampun mas. Wishtremortones. Aku tuh. Agak kepleset tadi jempolnya. Kayaknya belum dibersin pakai tisu basah. Oke. Tapi kali ini ternyata Tartal lagi-lagi diamankan. Dan di patch kali ini. Ingat. Lebih menguntungkan Tartal dengan duit yang cukup banyak. Berapa 1x1 situation. Odile is coming. Mencoba dapetkan seorang Ken. Masih bisa kabur. Bencoba digigit. Volpa. Dandam Kupa. Masih bisa survive. Karena masih ada purify. Dan juga masih ada consecration ya. Dari ultimate seorang branded Ken. Bravo. Masih di arah bottom lane. Sudah ada multi shocker. Juga Lemon Daru. Terkena ultimate dari seorang Kang Freestyle. Tapi Lemon Daru masih bisa flicker. No deal. Flicker dan langsung bisa dipanggil. Lewat peliharaannya. Dan langsung dapetkan point kill. Lihat dua di arah mid lane. Dan ternyata ditukar dengan satu point dari top lane. Menuju fokus ke arah turretnya. Tapi ini pertukaran tidak adil. Mereka sama-sama tukar satu point. Tapi lihat. Dua point untuk di mid. Satu turret tambahan. Menguntungkan sekali dengan lima point yang diamankan. Untuk saat ini. Wow. Lionel Sun sudah level 9. Masih sama-sama. Sun tuh ya. Kedua junglernya. Masih belum mati dan tampaknya. Eko KT. Mencoba untuk melawan pro player. Leorosa Sapi masih bisa survive. Dan langsung di cover oleh Lemonaru. Gila-gila. The power of buff turtle. Masih punya upshot damage. Masih punya defensive tambahan. Tapi dari bottom lane turret harus hilang untuk tim Lemonaru. Matt is coming. Ganteng-ganteng yang bukan serigala tapi ganteng robot. Mencoba mendapatkan serigala sang mantan timnya. Meanwhile fighter restaurant mengujam jantung. Yang ganteng juga bakal kalah sama yang banyak. Yang ganteng yang kalah sama yang banyak. Apanya yang banyak? Tuitnya. Tuitnya. Betar gak? Yang ganteng kalah sama yang besar. Damagenya. Yang ganteng kalah sama yang lihai. Apanya? Goyangnya. Wow. Ya siapa tau suka main jiggle-jiggle Kessons? Gak ada tau. Goyangan Ake maksudnya kan? Goyangan jiggle tangan jempolnya. Oh jiggle jempolnya. Bener gak? Kan gak ada yang tau. Udah mukanya serius banget loh Mas Eko Netet. Buset dah. Berasa seperti bermain di M1 ya. Sudah ada tiga hero langsung. Gak. Wih. Lihat Dwi. Enggak apa-apa. Emang terkadang Khalid itu mirip sama gerobak Minion. Sejak kapan Khalid naik gerobak? Kagak naik skuter. Dwi woy. Lu jangan kayak Godipa dah. Godipa lu tau kenapa lu kelihatan. Tapi liat freestyle lagi. Menurut sekarang seorang. Jonathan Liadi. Teman-teman sekarang pelanggan. Harusilah. Terkena iat kotok mungkor nih. Benar sekali. Kelas pake set. Dan langsung dilobatin lagi. Tapi ada mat. Yang mirip mukanya sama Ranger Mas. Distun. Dan langsung dibancun lagi. Didapatkan Tottenhouse. Satu point kill. Eko KT yang bukan RKT. Muma juga enggak ternyata. Eko KT lebih memilih untuk bermain santuy. Dan lagi-lagi Dwi woy. Berhadapan dengan Bravo. Dan masih bisa di ejektor. Dilawan paling. Mana eksekutnya ada Bravo. Benar-benar Bravo walai. Mencoba dimontek. Dan ternyata execute save the day. Kali ini Eko KT. Mencoba melakukan puncher. Satu. Dua. Dan tiga. Satu. Dua. Dan tiga. Aku mulai. Nggak jadi masuk. Iya nggak apa-apa lemon. Ternyata yang diincar adalah. Hewan peliharannya. Kupanya. Dam-dam Kupa soalnya Nett. Iya kan. Kupa. Ya mau nggak mau. Dan ternyata kita udah menyentuh 75 KPCU. Langsung aja kalian. Ambil rhythm coach kali ini. Dan benar-benar kegritulation yang berhasil mendapatkan. Skin-skin terbaik dari Mobile Legends. Old Star Indonesia kali ini. Terima kasih banyak Mobile Legends ya. Dikirimkan juga boleh ke kita berdua. Mau banget ya ID-nya Rearanger Mas. Dan juga Affornet ya. Ina ya kita. Ada squadnya CKs juga ya. Buset kan numpang ke Collius ya. Tapi melihat permainan kali ini. Kayaknya seperti kata seorang Godiva ya. Benar sekali. Lihat Eko KT masih mau coba point kill lagi. Udah empat point kill yang diamankan di Godiva. Gimana menurut Godiva? Sepuluh ya. Wow sepuluh oke. Jadi gue paling kaya nih bener ya. Efek bounty hunter juga. Jauh banget sih net. Iya. Lumayan 500 untuk yang. Tapi Sans ngejar tanpa point kill ini. Iya sih. Ini Sans memang kalau gak salah penerusnya reaksi petani ini kayaknya. Asli sih. Gue tuh melihat jungler serang si Sans nih. Dia paling ngopi. Cueknya dia yang penting farming. Mountain Shockernya buka Vision. Terus dia farm lagi ke bawah cari space kosong. Benar-benar asis lima dari Mountain Shocker. Terus dia farmingnya full. Menurut gue di MPL ya. Jungler paling cepet farming. Sans gue gak tau itu bener apa enggak menurut gue Riva. Bener apa enggak? Di MPL. Apa ada lagi? Ada lagi enggak? Ada lagi enggak? Ada lagi enggak? Banyak ya? Banyak ya. Sans tuh bener-bener goldnya parah banget sih kalau menurut gue ya. Ada lagi enggak? Ada lagi enggak? Ada lagi enggak boleh pulang. Burungnya tersunat dan banggang freestyle di Frieza balik. balik boss yes tapi ada mat kembaran dari yang jermas mencoba untuk di cover sama-sama lagi tapi tidak bisa terlalu lama walai dan langsung diamankan begitu saja Lionel Sanz dan mati juga ada Lemon Aruizana mencoba masuk lagi Udil mau kemana Udil langsung ada flicker ke arah belakang belum ada unstoppable force belum ada ejector dan tak pakaian dilepaskan begitu saja walai Udil, Udil, Udil gak boleh pulang mau jadi kok yang Lemon Aru tergigit telah serang kupa dan maka dibalikin keadaannya flicker yang salah balik pocket Lemon akhirnya gak ada yang lihat gak apa-apa gak ada yang lihat Mona akhirnya Lemon yang gagal montek ya setelah sekian lama terakhir tuh flickernya Lemon zaman empil berapa ya lapu-lapu pakai kari juga disempat kari-kari mentok lapu-lapu juga akhirnya muncel kembali akhirnya memang ya kalau orang jago itu adalah kegagalan bener gak? kalau orang jago itu suces mulu ya keren mulu lihat pada STG dari Prisa udah lihat pun harus hilang terinjak oleh Panda Akai wow benar sekali agak sedikit berbahaya disini tampaknya Lemon Aru Pandanya ya udah mulai giginya udah mulai asem tapi ternyata Eko KT dapatin satu poin tambahan berhasilkan seorang cowet Lionel Sanz one by one situation di pasifnya dan bahkan Prisa satu kali gigitan dari burung untanya menumbangkan poin di arti top lane yes sudah menuju 5 poin kill dari Zora Eko KT apakah akan terwujud 20 poin kill seperti kata gue dan ini Kang Freestyle dengan menggunakan Flameshot yang kayaknya jarang banget digunain ya disimpan aja itu ya Flameshotnya mungkin kalau Lord dan dia dapet Flameshot itu bakal gokil banget sih bener banget dan bahkan satu lagi sih kalau misalnya kalian sadar makronya Lemon keluar banget disini oh by the way ini dia ini informasi buat kalian MSC akan dimulai dari tanggal 7 Juni sampai 13 Juni 2021 dan akan mempertandingkan berapa negara total dari Jerman 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9 ha? 8 Juni ya kan gue cuma ngetes kalian doang gue lebih-lebih satu gak tau gue pengen marah gak sih lu setiap hari gue tapi terjata Lemon terkigit langsung ada satu mori ke Nance menuju Tuk Mundo lihat Gangsing dari Lemon Naru Gangsing from Arar Kihoshi kali ini memilih Tuk Mundo terlebih dahulu Bravo itu satu kali apaan tuh damage-nya 1 per 4 ilang damage Frieza iya itu blendernya Lemon Arun blendernya seperempat pake BOD blendernya efek buff nama aduh gesel aku gesel sakit banget Frieza deh kayaknya Frieza deh udah pasti lah siapa lagi pars ya bro dan lihat lempar karena belakang Udlan dilempar Nang Ninnanum terkigit gitu saja udah gak ada ultimate lagi Fenrisnya mencoba follow up Matt lihat yang ganteng di follow up ternyata yang ganteng dihajar juga sama yang ganteng Eko KT pacar yang gak ada yang lihat dan ternyata tertangkap oh my god tukar sampai ke timur God oh my god dan Brandon Kane mencoba untuk mengincar serang Udil tapi tak pake tidak adanya damage dan tim Lemon mulai mengungguli mendapatkan satu Lord yang terhorbat Godiva sudah mulai didegan kah? udah lu udah lumayan berasa gak ngecaster mendengar kita ngecaster langsung udah lumayan tapi ternyata apa? apa? iya Oranus ya tapi lihat mencoba dipaksa oleh seorang Ken Rico-Rico terlebih dahulu Prista gara belakang langsung ada PDR Rase mencoba di follow up Jonathan Liadi harus hilang di telan bumi tak tersisa Tampung Cornet oh my god tas-tas-tas sudah dilakukan dan langsung dicepit Lemon Daru yang bisa berbaik semua hero tak pakean di Mobile Legends menuju ke arah tengah walai dan langsung diajar lagi di stun dan triple kill dari son of the Lutiformenian Eko KTP Median dari Sona Lionel Cornet Suns lihat disitu Brandon Kane langsung menuju ke arah base-nya Udil sebentar lagi hadir ke land off dan apakah tim Lemon berhasil memenangkan pertandingan ini Udil seorang diri dan bergubah dibuka menjadikan gang Prista menjadikan kera belakang defense terlalu besar hingga Operton beri main dan bahkan Udilnya tersangkut gang Oh lihat-lihat Nossas fokus dan langsung dimenangkan Say What Raja Dabas Oh my god ini bencana Oh my god senang-senang senang-senang Gip pertama dan tampaknya langsung berdiri Ken yang benar-benar berbahagia disana dan mulai memegang kepalanya ternyata ini rasanya jadi propolera agak sedia apa ngepalanya gila ini Lionel San selamat menikmati